Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jaman dulu orang suka menyimpan harta mereka di dalam tanah Jadi ada seorang sudah 2 tahun dia menyimpan barangnya dia perlu Tapi digali sana sini rupa dia di daerah mana itu Rahid bingung dia, akhirnya pergi ke Imam Abu Hanifa Ke Imam, punya bacaan gak? Untuk apa? Untuk menemukan yang hilang atau simpanan Disangkannya Imam dia tahu segala sesuatu Imam pandang dia, oke Kalau kamu ingin ketemu caranya Ya kamu salat, nanti malam Ya habis salat isya Kemudian kamu salat tahajud Dan usahakan salatnya untuk khusyuk Fokus Sambil jalan yang Ini Imam apa, apa hubungan Harta simpanan saya dengan salat Tapi karena dia Perlu sekali Akhirnya dilaksanakan Malam dia bangun Malam dia bangun Mulai dia Allahuakbar Bismillahirrahmanirrahim Langsung ingat Oh di belakang rumah Dekat pohon Langsung salatnya cepat Assalamualaikum Assalamualaikum Ditarik betul ketemu Besoknya Sehubur datang Imam Emang hebat Betul Kata Imam saya tahu Karena syaitan itu Dia tidak Senang Kalau seseorang Bisa berhubungan Dengan Allah SWT Tadi malam Kamu Serius Soalnya bisa khusyuk Dengan Allah SWT Karena kalau orang khusyuk Dia akan nikmat salatnya Syaitan yang mau Ada syaitan namanya Khanzab Jadi dia spesialis Ya Jadi kalau datang Kalau kita salat Allah Akbar Langsung Ingat ini Ingat itu Kadang-kadang kita Lagi salat Kita ingat Apa yang kita kerjakan Allahuakbar Bismillahirrahmanirrahim Wah nanti ada Undangan nih Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Pake baju yang mana ya Right Atau orang Laki-laki Bismillahirrahmanirrahim Nanti habis kerja Saya mesti mampir Ke bank Misalnya Ya Nah bagaimana Agar supaya kita fokus Yang pertama Yang pertama Sebelum salat Kita mesti ada persiapan Allah mengatakan Al-Quran Illa Salat itu berat Selat itu berat Kecuali kepada orang-orang yang Khusu Siapa itu Mereka yang Yakin Sebelum salat Dia akan ketemu dengan Allah Jadi kita harus Ada semacam persiapan Bahasanya akan ketemu dengan Rabbul Alamin Kita aja kalau mau ketemu dengan Presiden Governor Orang-orang yang penting Kita bekerja rapi Rapi ya Kita bagus Satu Jadi Kita bayangkan Sekarang ini saya Serang berdiri Di depan Allah Subhanahu wa ta'ala Right Wa annahum inaihi roji'un Dan kebarnya kita kembali Maksudnya apa Ini anggap salat yang terakhir Coba Kalau kita mau salat Datang malakul maut Berbisik Bubu bu Bapak-bapak Ini salat yang terakhir Dimana salatnya Allahu akbar Bismillah Terakhir Tapi karena kita Tidak ada persiapan Bahwa kita akan Berdiri di depan Allah subhanahu wa ta'ala Dan insya terakhir Maka kita Terganggu Ya Kemudian juga Sebelum salat Kita mesti jaga Anggota barang kita Terutama mata kita Karena apa yang kita lihat Kita akan terpenguruh Ketika salat tadi Coba kita Habis nonton Sinatron Salat Alhamdulillah Aduh kesiannya Kenapa Sampai dibunuh Atau Oh Alhamdulillah Akhirnya kawin dia Jaga mata kita Amin Amin demikian Ya Jangan kita give up Apabila kita usahakan Kita usahakan Terutama ketika Latihan kita Ketika Allahu akbar Kita serius Ya Nanti Step by step Insya Allah Baik Kedala mengatakan Qad aflahal mu'minun Alladhinum fi salatihim khusyun Yang khusyun adalah orang-orang yang beriman Yang salatnya khusyun Allah maja min khusyun Allah jadikanlah kami Dari orang-orang yang Khusyun insya Allah Assalamu alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya